Pemerintah pusat mengucurkan subsidi melalui program Satu Harga untuk semua jenis minyak goreng dibanderol seharga Rp14.000 per liter. Program Satu Harga untuk semua jenis minyak goreng ini mengundang polemik dan permasalahan baru di tengah pedagang. Pada umumnya, pedagang di pasar tradisional bertahan menjual minyak goreng mulai harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter. Hal itu dilakukan karena jika menjual dengan harga yang ditetapkan pemerintah, pedagang akan merugi. Akibatnya pedagang lain memilih berhenti berjualan minyak goreng lantaran tidak ada stabilitas harga jual. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional berharap pemerintah segera mencari jalan keluar. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.